Intro Panjang juga ya Tergantung karena banyak salah juga sih Gue ini panjang banget kayaknya Di perjalanan menuju rumah Lala Meskipun hari cukup panas Tapi hati lo terasa adem Tapi itu tidak berlangsung lama karena Jadi gimana ujian lo tadi dit Ditanya lagi Waduh dateng juga pertanyaan keramat Salah jawab bisa gawat nih Bisa kan 90 dapet lah ya Waduh boro-boro Eh gimana ya 85 deh 85 Gue turunin tuh Anggir 85 Dapet diatas kakak yang majem Gak yakin gue Alhasil lo sama sekali gak merespon perkataan Lala Lo hanya tertunduk sambil mikir cara ngeles yang tepat Hah? Lo kenapa dit? Jangan-jangan Lo gak bisa sama sekali tadi Disok tau dah lo Enggak gue gak bilang gitu Enak aja soalnya gue isi semua kok Paling bawah aja deh Hah enak aja Soalnya gue isi semua kok Ya tapi Tapi apa? Ya tapi gak tau bener atau enggak jawabannya Tuh kok bisa sih? Tadi pagi lo bilang udah yakin banget bisa Yalah Gue tuh salah belajar Yang udah gue pelajarin sama sekali gak keluar Makanya gue kaget banget tadi pas baca soal Hah kenapa bisa salah belajar sih lo? Emang lo gak baca kisih-kisihnya apa? Eh lupa gue lah Daripada nyeselin soal itu terus Mending kita beli es krim dulu lah Mending kita makan dulu yuk lah Mending kita belajar bareng Coba kita bilang ajak makan Mending kita makan dulu yuk lah Biar pikiran fresh lagi gitu Makan dimana? Ya dimana gitu Seblak paling ini mah Agak mau ah Gue mau pulang aja dit Lah kenapa? Ya besok kan masih UN Mendingan pulang lah dit Bisa belajar dulu buat besok Ya juga sih Apa mendingan gue belajar juga ya di rumah? Lebih baik lo persiapin diri untuk besok dit Lo tau sendiri kan besok tuh UNMTK Pasti soalnya susah-susah Hmm gue yakin dengan kemampuan lo sekarang Lo pasti kesusahan ngerjain soalnya Paling gak lo harus dapet sedikit aja hafalan rumus buat besok Lo gak bisa menjawab Lala sama sekali Kalian berdua hanya saling diam di jalan tidak berkata apapun Sampai akhirnya Lala kembali membuka obrolan Dit Nada Lala tiba-tiba berubah gak seperti biasanya Hah? Waduh Kok gue mencium-cium bau gak enak nih? Eh Iya lah Gue baru kepikiran deh Jangan-jangan yang kertas tadi itu kertas contekan kan Waduh Kacau Hah? Waduh Masa sih dia tau beneran? Tetap bohong Ceritakan semuanya Jangan dijawab Aduh Apa ya? Coba gue Tetap bohong deh Gak mungkin gue tau Dia pasti cuma mancing gue biar ngaku Kok lo bisa mikir gitu lah? Padahal kan lo gak tau isinya Gue bisa liat dari muka kalian Dit Muka kalian tuh panik banget pas tau ada kertas yang jatuh Waduh Kacau Anjir Emang susah deh kalo gak jago bohong Hmm? Dari kaca spion Lo melihat Lala menatap lo dengan curiga Ngeliat lo Lo jadi merasa makin tersudutkan Mesti alasan apa lagi nih gue Hmm yaudah deh lah Iya Lo sendiri gimana lah Tadi bisa ujiannya Kenapa sih lah Lo seujuan amat sama gue Yaudah deh Kita ngaku aja deh Yaudah deh lah Ya Gue ngaku lah Itu tadi kertas contekan Aldo yang ngasih ke gue Eh Gila lo Dit Kalo ketahun guru gimana? Ini bukan ulangan biasa loh Dit Ini tuh UN UN Yalah Paham gue Tadi juga awalnya gue nolak Eh tapi si Aldo makin ngehasut Jadinya iman gue kan goyah tuh Duh Dit Emangnya kenapa sih lo harus sampe mikir mau pake contekan begitu? Lo bukannya waktu belajar bareng waktu itu udah lumayan paham sama MTK? Eh Ya gitu deh lah Gue suka lupa sama rumusnya Kayaknya otak gue suka konset lah Kalo gak Kalo gak Juga gue gak bakalan pake contekan dah Aduh Dit Sebenernya gue bukan cuma masalahin lo pake contekan Gue cuma khawatir lo bakal ketahuan guru terus gak lulus Waduh Bisa-bisa bunda lo dipanggil ke sekolah lagi Dit Pasti lo gak mau hal itu sampe kejadian kan? Gue pun juga gak mau Dit Wajah Lala terlihat khawatir Seolah-olah dia bisa ngerasain berada di posisi lo saat ini Hah? Bener juga sih Emang kalo ketahuan tuh resikonya gede banget Belum lagi kalo tau-tau contekannya beda sama paket soalnya Sia-sia itu mah Atau gak gini deh Dit Tiba-tiba Lala membuyarkan lamunan lo Eh apa lah Gimana kalo Gue bantuin lo belajar MTK Eh Seriusan lah Seriusan Dit Gue gak mau lo sampe harus ngulang kelas 12 Cuma gara-gara gak lulus UN Oke Apalagi lo bilang Lo bener-bener gak ngerti MTK kan? Iya sih Tapi emang lo mau ngajarin gue nya kapan? Ini udah ketelatan banget gak sih? Ujannya aja udah mulai Ya sekarang lah Dit Mending telat daripada gak sama sekali Ya kan? Sekarang? Lo mau ke rumah gue gitu lah Iya Dit Wah silah lah mau ke rumah dong Emang lo gak apa-apa tuh Harusnya kan lo bisa belajar tenang di rumah sendiri Gara-gara gue Lo jadi harus repor-repor Ngajarin H1 ujian Gak masalah buat gue Dit Gue mau kok Bantu lo belajar Tau gue juga bisa sambil belajar kan? Dan karena kita udah belajar bareng Jadi kita harus lulus bareng juga Oh my god The best moment Yah gitulah Yah Hah? Lala tersenyum pada lo Dan lo bisa melihat ketulusannya Yang mau bantu lo belajar Ngeliat itu Hati lo jadi tergerak Hmm Lala baik banget sama gue Kalo udah kayak gini Gue kan jadi gak enak menolaknya Mau ya Dit? Ini demi kebaikan lo juga kan? Hehehe Hmm Setuju ajakan Lala Tolak ajakan Lala Waduh 30 koin dong Gue masih ada 46 Bisa lah gue rasa ya Oke Setujuin lah Yaudah deh lah Boleh Makasih banget ya lah Yes Gitu dong Kan kalo gue ngajarin lo Gue juga bisa sekian ngawasin Lo bener-bener belajar Kalo gitu gak usah anterin gue pulang Dit Langsung ke rumah lo aja Oke lah Oke Dan lo pun memacu motor lo ke rumah Sepanjang sisa perjalanan Lala menyenderkan kepalanya di punggung lo Waduh Enak banget lo Dit Sepertinya dia udah jauh lebih tenang sekarang Karena tau lo bakal belajar bersama dia buat UN besok Oke Dan sekarang kita nih di rumah Adit Hmm Setelah menempuh perjalanan lengkap dengan macetnya Akhirnya lo dan Lala sampai juga di rumah lo Lo membuka pintu depan masuk Lo membuka pintu depan lalu masuk Bun Adit pulang bun Ada Lala juga bun He he Misi tante Maaf saya dateng tiba-tiba Bunda Eh Bunda yang lagi asik nonton TV langsung menoleh waktu denger suara Lala Ya ampun ada anak Lala Ayo masuk masuk Aduh maaf nih rumahnya masih berantakan Mana tante belum siapin apa-apa lagi Eh gak apa-apa kok tante Santai aja tan Saya cuma mau belajar bareng Adit kok Duh tetep aja Adit kenapa kamu gak bilang kalau Lala mau kesini Bunda kan belum sempet masak apa-apa Adit juga gak tau Lala mau kesini bun Tadi baru diomongin pas di motor Lala mau ngajarin Adit buat mumpen besok bun He he iya tan Justru saya yang minta maaf nih karena datangnya mendadak Oh bukan salah kamu kok nak Makasih ya udah mau ajarin Adit belajar Emangnya besok kalian ujian apa Matematika bun Oh gitu Susah ya Yah kalau gue sih matematika jujur angkat tangan gue Sebenernya matematika tuh gak susah Tapi kalau angka dan huruf sudah bercampur Itu yang mungkin jadi susah Kalau buat Lala sih gak ada yang susah bun Dia ngerjain sambil merem juga bener semua kali Eh siap Enggak lah Eh Enggak juga lah Adit Kadang gue masih suka gak teliti kok Alah merendah aja dia bun Haha percaya kok bunda Percaya Dari muka anak Lala juga udah keliatan kok Kayak muka-muka anak rajin siap Gak kayak kamu Gak kayak muka Adit He he siap Ini nih gak enaknya nih si bunda nih Hah Gege emang Anaknya sendiri dikatain Haha gitu ya tan Iya tante sampe bingung Mau diapain lagi anak satu nih Kerjaannya keluyuran mulu Atau gak nge-game di kamar Hahaha Untung ada kamu lah Yang mau bantuin si Adit Waduh He 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 Adit juga banyak bantu saya kok tan Apalagi waktu saya sakit Dan gak bisa masuk waktu itu Kayak-kayaknya nih Kayaknya si Si bunda kayaknya juga setuju ya Kayaknya daripada waktu sama hari ini Udah dah fix lah Kedua orang tua udah saling menyetujui nih Amal ya Kenapa mereka jadi ngomongin gue Seolah-olah gue gak ada disini Dah Ehem Jadi mau belajar gak nih lah Eh Nanti dulu dong dit Bunda kan udah lama gak ketemu sama Lala Mending kamu bikinin teh dulu buat dia Lah Ayo dit Udah bagus dia mau repot-repot ajarin kamu loh Bunda menatap lo dengan tatapan mengancam Waduh Iyabun Iyabun ya Hah Sini gue bantu deh dit Eh Jangan dong lah Kamu kan tamunya Udah biarin aja si adik yang bikinin Kamu ngobrol-ngobrol aja sama tante Eh Oke tan Lala meringis kilas ke arah lo Seolah-olah minta maaf karena gak aja dibantuin Sementara itu lo dengan magernya jalan ke dapur buat bikin teh Ah dasar bunda emang doyanya ngerumpi Padahal matri MTK besok seabrek Harusnya kan gue sama Lala langsung belajar Taulah Kalau sampe gak kelar belajarnya Salah bunda berarti Sambil bikin teh Lo denger bunda dan Lala ngobrol macem-macem di ruang tamu Mulai dari ngobrolin soal kuliah Ujian tadi Sampai kejadian Lala sakit beberapa minggu yang lalu Dan lo baru menyadari sesuatu Bunda sama Lala kok bisa akrab banget gitu ya Cocok berarti Perasaan gue jarang ajak Lala kemari dah Baru beberapa kali doang Hmm Apa mungkin ini tandanya bunda mulai restu Nah itu dia dit Hah Anjir mikir apa anda gue Pipi lo terasa memanas Tapi untungnya saat itu lo lagi sendirian Lo pun langsung mengesampingkan pikiran-pikiran gak jelas itu Dan fokus bikin teh Setelah selesai Lo kembali ke ruang tamu sambil mau mampat Nih lah tehnya Eh iya makasih dit Terus gimana tan ceritanya Abis itu tan terdengar Anaknya diculik kolong wewe kan ke gunung Waduh Culik kolong wewe dong Duh merinding jarinya Makanya jangan main petak umpet kalau udah maghrib Waduh Hah Betapa kagetnya lo saat menyadari bahwa saking asik yang ngobrol Lo sampai dikacangin Sial Gue gak dianggap Mereka ngobrolin apaan sih Sampai mukanya pada serius begitu dah Kalau gini caranya sih Gue mesti Kagetin mereka semua Setelah pembicaraan mereka Ajak Lala belajar Join bareng Yang nomor dua deh Lah mulai belajar aja yuk sekarang Ini udah makin sore Ntar lo malah pulangnya kemaleman loh Eh Ayah sampe lupa harus belajar Eh iya bunda juga lupa Gara-gara keasikan ngobrol sih Hahaha Eh tuh kan Kalau gak gue ingetin Sampai turun salju gak bakalan kelar mereka ngomongnya Yaudah yuk lah Bawa aja tehnya ke kamar Aduh Kita belajar disana Hah Eh di kamar lo dit Eh iyalah dimana lagi Hmm oke lah kalau gitu Tante kita belajar dulu ya Makasih untuk tehnya Loh makasihnya ke gue dong Kan gue yang bikinin Tapi emang lo yang dibeli Nah lo Iya juga bener Savage mau buat adit itu Sial gak bisa ngomong lagi gue Hahaha iyalah Kalau mau nambat Tanya langsung bilang ke adit aja ya Sampai belajar Setelah itu lo dan lala pun naik Untuk belajar di kamar Oke Dan sekarang di kamar adit lagi Dan untuk kedua kalinya Ini adalah Waktunya lala ada di kamar adit lagi ya Setelah nyalain AC kamar Dan menaruh tas lo Lo membuka meja lipat di lantai Saat lo udah duduk Lala masih keliatan sungkan Lo ngapain Lah ngapain lo berdiri Di depan pintu kayak gitu Udah duduk aja Eh iya did Hah Lo ngapain dah lah Kayak gak pernah ke kamar gue aja Lo udah pernah kesini kan Waktu jahitin baju jersey gue Nah itu ya maksud gue Sebelum siap di turnamen Eh iya ya Cuma kan waktu itu Nyokap lo kan gak tau did Yaelah gak apa-apa sih Bunda mah santai Nah gen keliatannya dia suka tuh sama lo Mungkin kalo lo mau nginep disini pun Dia boleh hindah Waduh Main nginep-nginep aja lo did Eh Ngaco lo did Besok kan UN hari kedua Mana ada acara nginep-nginep di rumah temen Hahaha Ya pokoknya lo santai aja dah Gue usah sungkan gitu BTW lo bawa bang soal gak lah Eh bawa kok Mending lo siapin kertas burung Dedit Gue cari materi yang kira-kira penting buat dibahas Oke lah Sementara lo ngambil kertas bekas buat coret-coretan Lala sibuk bolak-balik Buku soalnya Lo melihat sekilas ke arah bukunya Yang sudah diselipin post-it Warna-warni dan halaman yang distabiloin Eh buset Merasa encegur gue ngeliat bukunya si Lala Buku gue mah apa tuh Masih kinclong sempurna Kayak belum pernah disentuh Dit Menurut lo Peluang sama dimensi 3 susahan mana? Eh Dua-duanya sama sih lah Hehehe Oh oke Kalo gitu kita bakal fokusin bajar dua itu Tapi statistik Integral dan turunan gitu Lo udah paham kan ya? Ehm Hah? Anjir Gue aja masih suka kebalik Antara integral sama turunan Sampai sekarang Mana ulangannya statistik juga gak pernah dicat Malah ulangan statistik juga gak pernah diatas KKM Gue dapetnya Dit Kok malah bengong? Eh Sebenernya tiga itu gue juga belum bisa sih lah Hah? Seriusan loh? Ya gitu deh lah Bisa sih sebenernya Tapi dikit doang Hah? Ya udahlah semoga aja cukup waktunya Kalo pelajaran kelas 11 gimana? Lo masih inget kan? Kayak trigonometri dan matrix gitu Aduh bahasa apa anjir itu Kok sama ya dit? Kita tuh lumah matematika ya dit Gue apa lagi cuy? Tapi gue bilang bisa aja dah Abis sih Lala keliatannya udah panik gitu Iya bisa kok lah kalo itu Hmm Coba gue tes ya Sin 90 derajat berapa? Sin 90 derajat? Nol ya? Hah? Kok nol sih? Itu mah kok 90 derajat yang nol? Aduh gimana sih lo dit? Masa sin sudut istimewa aja lo lupa? Kalo gue beneran asli lupa guys Matematika adalah kelemahan gue Gimana mau ngerjain persamaan yang ada sin kostannya? Ya marah deh dia Marah Duduk dit Cepetan Gak ada cara lain Kita mesti ulang dari awal kalo kayak gini mah Eh iya iya Gak mau membuat Lala makin ngambung Lo pun cepet-cepet duduk Dan meletakkan setumpuk kertas burung yang lo pegang di atas meja Lala langsung menyodorkan lo buku tebal miliknya Dan mengarahkan pensil ke sebuah table Nih Pokoknya gue kasih lo 3 menit buat afalin table ini dulu Habis ini gue tes Gak boleh ada yang ngaco lagi Hah? Ya ampun Gue mesti ngafalin table kayak gini Mana angkanya jelek-jelek lagi Ngerti gak? Ngerti lah ngerti Jangan marah-marah napalah Kok 3 menit doang sih? 10 menit lah Waduh Bilang aja dah ngerti lah Duh kalo udah kayak gini Gue gak bisa ngapa-ngapain selain ikutin kemauan dia sih Ngerti lah ngerti Lo pun mulai fokus menghafalkan table sin kostan di buku Lala Tapi baru aja 1 menit lo udah ngantuk Tahan di tahan Jangan nguap Jangan nguap Hmm Silah lah ngeliatin gue gitu banget dah Berasa lagi hujan di depan pak Iwan kalo gini caranya dah Saat lo sedang sibuk menahan kantuk sambil ngafalin Tiba-tiba terdengar notif dari HP lo Tring Hah? Hah? Eh siapa nih? Baru aja tangan lo hendak meraih HP Tiba-tiba Lala udah menyambarnya duluan Aduh Serhat Eh Gak boleh pegang HP dulu sampe selesai belajarnya Nah lo Pokoknya HP ini bakal gue sita Lah Lah siapa tau itu urusan penting Saat ini lebih penting ujian lo dit Lo mau Pulang 1 tahun lagi di SMA cuma gara-gara baca chat yang belum tentu isinya penting Dor Savits dong Serem amat kata-katanya beneran Tapi memang sih disaat ini tuh Masa depan ada itu ditentukan disini guys End soalnya Eh Iya deh lah Serah Ayo hafalin lagi Gak ada pilihan lain lo pun kembali hafalin tabel tersebut dibawah pengawasan ketat Lala Sampai akhirnya 3 menit pun berlalu Udah 3 menit nih Tutup bukunya sekarang Udah mada gue belum terlalu hafal lagi Tadi scene 45 itu tuh setengah akar 2 apa setengah akar 3 ya Coba kos 0 derajat itu berapa Ehm Ayo fokus dit Fokus Satu ya Hah Bagus dit akhirnya lo ada satu yang bener Oh bener dong Ehm Kalau tan 90 derajat berapa Ehm Tak hingga bukan Yeeh bener lagi Scene 60 derajat Duh ini susah nih Aduh gue sama sekali udah gak inget pelajaran begituan matematika bener Kalau kalian tau gue tuh paling benci sama pelajaran matematika Apes lah gue Pasti kenapa marah Lala lagi Lo udah wanti-wanti Lala untuk bentak-bentak lo lagi Tapi anehnya dia keliatan kalem Bahkan Dia mencondongan tubuhnya ke lo dan berbisik Gue kasih clue ya Din Pokoknya urutannya tuh Satu Dua Tiga Setengah akar satu Setengah akar dua Dan setengah akar tiga Hah Mendengar ucapan Lala yang lembut Dengan wajahnya yang manis menatap lo Aduh Lo seolah mendapat pencerahan Ah Sin 60 derajat itu berarti setengah akar tiga kan Yee bener Gitu dong Din Harus konsen kalo belajar Eh bener Yes Gak nyangka ternyata bisa juga gue Hehehe Kalau ada rumus yang mesti dihafal gitu Lo coba cari trik untuk ngafalinnya Bisa dibikin jembatan keledai Lagu atau apalah terserah lo Iya makasih lah Ah ternyata emang coachnya Itu gue harus belajar di bawah tekanan ya Baru bisa Ada sih orang begitu Kalo giri caranya sih Paling bentar lagi kita bakal kelar belajar Dan apa sih gak akan bentak-bentak gue lagi Lo pun melanjutkan sesi belajar lo bersama Lala dengan PD Tapi sayangnya Dugaan lo bahwa Lala gak akan marahin lo lagi Neleset Aduh Gak sampe dua jam kemudian Lala mulai naik darah lagi Masa soal segampang ini lo gak bisa sih Dit Ini kan tinggal dimasukin X nya ke persamaan Terus lo hitung Eh emang gitu ya caranya Gue gak kira Gue kira mesti Jangan kira-kira Dit Ini tuh matematika Ilmu pasti Sabar Dit sabar Jadi gue mesti hitung ulang lah Ya iyalah Masa lo mau pelototin aja gitu soalnya Tanpa banyak bicara lo pun menghapus jawaban lo dan memperbaikinya Tapi saat lo lagi memperbaiki Tiba-tiba lo denger Lala berbisik pada dirinya sendiri Padahal gue udah bertekad gak mau marah-marah lagi Eh Kenapa lah? Kenapa? Eh Gak apa-apa kok Dit Lo lanjutin Lo lanjut kerjain aja Hmm Lo kembali mengerjakan soal di hadapan lo sesuai instruksi Lala tadi Setelah udah kelar Lo menunjukkannya ke Lala Udah nih La Bener gak? Jawabannya nol per nol kan? Hah? Hmm Lah bukan dong Dit Lo lupa rumus paling mendasar dari limit Nol per nol itu dilarang keras Lo mesti turunin dulu Baru masukin X-nya dan hitung Lah tadi lo bilang langsung masukin X ke persamaan terus hitung Eh Ya tadi kan gue belum hitung Baru liat sekilas doang soalnya Lo pake logika juga lah Dit Kalo emang jawabannya melanggar aturan Coba cara lain Masa gue mesti dampingin lo kayak bocah baru jalan sih? Hah Oke lah oke Jir Kertas gue bisa sobek nih lama-lama Udah dihapus ratusan kali Eh Lo baru aja mulai ngitung Saat tiba-tiba Lala menghala nafas prustasi Dit Gue heran sumpah Lo belajar apa aja sih selama SMA? Masa nyelesaian soal limit segampang ini aja gak bisa? Jangan merendahkan gitu dong lah Ya mau gimana lagi lah Gue kan banyak masalah Ya namanya juga belajar lah Kayaknya yang paling bener yang nomor dua sih Adit kan selalu dihadapi dengan banyak masalah sih Kalo kalian tau Ya mau gimana lagi lah Gue kan banyak masalah Lo tau sendiri kan Urusan ex school basket gue aja Cukup makan waktu Terus ada juga masalah dulu itu Yang gue sempet gak masuk sekolah beberapa hari Lo teringat masa-masa lo kena kasus yang melibatkan polisi Sampai nyaris terancam gak boleh UN Oh yang sama Rini Semua itu cukup menjadi beban yang membuat persiapan UN lo amat minim Hmm Duh marah lagi deh dia Pasti asan gue gak bisa diterima nih Bener juga ya Pantesan aja lo ketinggalan Pantesan aja lo ketinggalan banyak banget Dit Eh Dia gak marah Ya emang repotin sih ya Masa-masa lo kena kasus sama si Rini Rini ya bener sih bener Eh pokoknya yang pas lo di penjara itu deh Maafin gue ya Dit Kalau gue tadi kurang sabar ngajarin lo Oke Seperti yang gue bilang Cewek minta maaf duluan dan mau mengakui kesalahannya Itu bagaikan badak ujung kulon Spesies yang terancam punah Ya Tapi gue sekarang ngerti keadaan lo Dit Gue akan selalu ada buat lo kali ini Waduh Hah Maksudnya lah Ya maksud gue Dulu di masa-masa sulit lo Lo harus hadapin bareng orang lain kan Untuk kali ini Gue yang akan selalu ada untuk lo ya Dit Oh my god Oke Berarti secara gak langsung Lala pun juga sudah mulai mengerti lagi perasaannya Adit Gitu loh Lala tiba-tiba mendekatkan tubuhnya dan menatap lo lekat Waduh Eh apaan nih mepet-mepet Udah kayak diangkot aja Hmm Dit Gue Tok 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 Ya Tolong Tiba-tiba terdengar ketokan dari arah pintu Bunda daimah Eh bunda ya Masuk aja bun Kirit Dagang pintu lo dibuka dan bunda pun menampakkan dirinya diambang pintu kamar lo Masih pada belajar ya Serius banget nih kayaknya ya Eh Dikit lagi kok bun Hehehe Oh gitu Bunda mau masak nih sekarang Lah kamu mau bantuin tante masak gak Eh Hah Ada angin apapun Kalau lo belajar sendiri gue bisa lebih paham step by stepnya Oke Dit Gue tinggal ya Nih HP lo gue balikin Siapa tau ntar butuh kalkulator atau cari cara di Google Eh beneran boleh lah Ya asal lo jangan keterusan nge-gamenya lo BTW supaya lo makin semangat belajar matematikanya Coba dah lo liat di Youtube lagu matematika buatan bu Maria Ulfa Emang ada ya Maria Ulfa Hah Lagu apaan itu lah Ya pokoknya lo liat aja Dijamin abis nonton itu IQ lo langsung naik 200% Widih Ah yang bener Hah seriusan Boleh juga lah Gue cek dan nanti Haha oke Sip Masak yang enak ya Hahaha Sapa ninggal Lala dan Bunda Lo kembali mengerjakan latihan soal di buku lo Tapi baru melihat dua nomor Lo sudah yakin kalau lo gak bisa ngerjainnya Anjir ini baru nomor dua aja udah susah gini sih Skip dulu deh kerjain yang gampang-gampang Namun semakin lo maju ke nomor selanjutnya Semakin susah juga soalnya Dan membuat lo makin plustasi Anjir apaan sih ini gak ada yang masuk akal Siapa sih yang bikin soal kayak begini Ngeselin banget Tapi gue gak boleh nyerah Sekalipun gue gak dapat nilai bagus Gue harus lulus dengan nilai yang cukup Dengan semangat yang membara Lo melanjutkan belajar Lo mencoba untuk sangat fokus Mengerjakan soal-soal itu Walaupun agak lama Tapi lo berhasil menyelesaikan beberapa soal Udah ke satu jam Gue baru selesai segini Tapi pas UN gimana ya gue ngerjainnya Apalagi ntar gak boleh lalui rumus Saat lo sudah memikirkan itu Tiba-tiba lo keingat pesan Lala tadi Dengan mendengarkan lagu matematika di Youtube IQ lo bisa nambah 200% Nah Radha gak masuk akal sih sebenarnya Tapi gak ada salahnya kan gue coba Hitung-hitung refreshing lah main HP bentar Lo langsung meraih HP lo dan membuka aplikasi video berwarna merah Logo Youtube Tak lama kemudian muncul video seorang cewek berhijab menyanyi dengan latar belakang hijau Serius ini videonya Penasaran lo pun menekan tombol volume di HP lo sampe volume Matematika ilmu yang menyenangkan Jangan takut belajar matematika Haa Eh bu Sen menyenangkan pala lo menjur Langsung digas dong Matematika itu tidak hanya merenghapal rumus Tapi harus rajin berlatih Kok gue gak berasa jadi pinter malah merasa disindir ya Jadi ini nih yang Lala bilang lagu yang bisa bikin gue semangat belajar matematika Semangat dari mana cuy Gue malah ngerasa sengsara kayak vampir kena sinar matahari Merasa bahwa video lo itu bukan bikin lo pinter malah bikin emosi Lo pun mematikannya Dan lo kembali berkutat pada soal di hadapan lo Haa Apa-apaan nih Kok gue malah merasa jadi makin bego ya Ah Mana udah tinggal besok lagi UNnya Gak ada apa ya Ramuan yang bisa bikin gue pinter dalam sehari Mana ada dit Lo mulai mumut lagi mikirin UN Sampai tiba-tiba ucapan Aldo terlintas begitu saja di kepala lo Nah lo Hah Hmm Apa gue terima aja ya tawaran dari Aldo Kalau dia sampai seyakin itu Berarti emang jawabannya akurat Terjadi pergolakan di dalam batin lo Satu sisi lo mau UN lo lancar Tapi di sisi lain lo mau dapet nilai dengan kerja keras lo sendiri Lu anjir gimana dong ini Gue takut juga Kalau ternyata jawabanmu buat besok malah gak akurat Bisa-bisa malah gak lulus gue Bikin contekan sendiri Cari aman minta kunci jawaban ke Aldo Tanyakan ke Aldo jawabannya akurat gak Yang paling bawah deh Hah gue cuma tanya ke Aldo lagi deh Itu kunci jawaban akurat atau enggak Lo mau ngambil HP di dalam tas lo Nah iya gue kan belum beli pulsa ya Kemarin pulsa gue habis buat beli skin Buset beli skin Tajer juga lo dit Terus gimana nelponnya Beli pulsa dulu Pakai telpon rumah samper Aldo di rumahnya Pakai telpon rumah kali ya Ah pake telpon rumah aja lah Daripada ribet Lo pun turun ke bawah untuk menelpon Aldo Sub indo by broth3rmax